Hari Raya Idul Adha tahun ini jadi momen yang istimewa bagi saudara kita di Palestina. Solat Idul Adha digelar bersama di Masjid Istikal Indonesia, Masjidnya Orang Indonesia di Gaza, Palestina. Ada 1.555 keluarga Palestina yang berbahagia bisa dapat daging kurban dari sahabat Kasih Palestina di Indonesia. Tahun ini, Kasih Palestina telah kirimkan 2 ekor sapi dan 7 ekor unta untuk kurban di Gaza Palestina. Berikan manfaat bagi 1.200 keluarga di sana. Daging kurban ini kami antar ke rumah-rumah di Gaza Palestina, berikan bahagia untuk mereka yang jarang sekali bisa makan daging, kecuali 1 tahun sekali saat Idul Adha tiba. Ada juga 3 ekor sapi untuk kurban frozen, Daging kurban yang telah dipotong dan dikemas akan kami bekukan selama 3-6 bulan untuk kemudian dibagikan kepada 210 keluarga di kemp pengusian Palestina saat musim dingin tiba. Kami kirimkan juga 17 domba khusus untuk kemp pengusian. Dengannya, 145 keluarga di tenda-tenda pengusian ini akhirnya bisa rasakan nikmatnya makan daging kurban. Hewan-hewan ini merupakan kurban dari sahabat kasih Palestina di Indonesia dan juga hasil patungan sedekah kurban sahabat yang kami kurbankan atas nama para hafif di Gaza sana. Selain meriahkan kurban di Palestina, tahun ini kasih Palestina juga kirimkan kurban untuk daerah di Indonesia. Satu ekor sapi dan 22 ekor domba alhamdulillah berhasil dikorbankan tahun ini. Berikan manfaat bagi 217 keluarga di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. Masya Allah, terima kasih sahabat kasih Palestina telah ikut serta meriahkan Idul Adha tahun ini. Sampai bertemu di hari raya Idul Adha tahun depan dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Terima kasih telah menonton!